Hai cofrens, disini ada pertanyaan, tentukan impunan penyelesaian dari persamaan eksponen berikut. 6x ditambah 3 pangkat 4x-2 sama dengan 6x ditambah 3 pangkat 2x-6. Jika kita melihat soal seperti ini, maka konsep pata rumus yang digunakan yaitu, nah ingat, jika fx pangkat gx sama dengan fx pangkat hx, maka ada 4 penyelesaian. Yang pertama, gx sama dengan hx. Yang kedua, fx sama dengan 1. Yang ketiga, fx sama dengan 0, di mana gx harus lebih dari 0 dan hx harus lebih dari 0. Yang keempat, fx sama dengan min 1, di mana gx dan hx harus sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Nah, kita punya soal 6x ditambah 3 pangkat 4x-2 sama dengan 6x ditambah 3 pangkat 2. Nah, maka ini fx-2. Nah, maka ini fx-nya, ini gx-nya, dan ini hx-nya. Nah, yang pertama, gx sama dengan hx. Nah, gx-nya yaitu 4x dikurangi 2, sama dengan hx-nya yaitu 2x dikurangi 6. Yang ada x-nya kita dekatkan dengan yang ada x-nya, yang nggak ada x-nya kita jauhkan. Maka, 4x dikurangi 2x, sama dengan min 6 ditambah 2. Maka, 2x sama dengan min 4, maka x sama dengan min 2. Nah, lalu, yang kedua, fx sama dengan 1. Nah, fx-nya yaitu 6x ditambah 3, sama dengan 1. Maka, 6x sama dengan 1 dikurangi 3. Maka, 6x sama dengan min 2. Maka, x sama dengan min 2 per 6. Nah, maka, x sama dengan min 2 per 6, ini bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 2. Maka, x sama dengan min 1 per 3. Nah, lalu, selanjutnya, yang ketiga, yaitu fx harus sama dengan 0, di mana gx lebih dari 0, dan hx harus lebih dari 0. Nah, kita punya fx-nya, yaitu 6x ditambah 3, sama dengan 0, maka 6x, sama dengan 3-nya pindah ruas, maka min 3, maka x sama dengan min 3, dibagi 6. Nah, min 3 per 6, ini bisa kita sederhanakan sama-sama bisa dibagi 3, maka x sama dengan min 1 per 2. Nah, karena dia memiliki syarat gx lebih dari 0, dan hx lebih dari 0, maka kita uji. Nah, kita masukkan nilai x ini ke persamaan gx dan hx. Nah, kita punya persamaan gx-nya, yaitu 4x min 2. Maka, 4x dikurangi 2, ini sama dengan 4 dikali x-nya, yaitu min setengah, dikurangi 2. Nah, maka 4 dibagi 2, 2, maka 2 dikali min 1, min 2, min 2 dikurangi 2, hasilnya min 4. Nah, dapat dilihat gx-nya kurang dari 0. Nah, jika salah satu pengujian saja tidak memenuhi, maka x sama dengan min setengah, ini tidak memenuhi. Nah, jadi kita tidak perlu menguji untuk hx-nya. Namun, jika untuk gx-nya memenuhi, atau hasilnya lebih dari 0, maka kita juga harus mengecek hx-nya, apakah lebih dari 0 atau tidak. Jika hx tidak lebih dari 0, maka x-nya tidak memenuhi. Jadi, harus memenuhi kedua-duanya. Lalu, yang keempat. fx sama dengan min 1. Nah, di mana gx dan hx harus sama-sama ganjil atau genap? Nah, kita punya fx-nya yaitu 6x ditambah 3 sama dengan min 1, maka 6x sama dengan 3-nya dipindah ruas, maka min 1 dikurangi 3, maka 6x sama dengan min 4, maka x sama dengan min 4 per 6. Nah, min 4 per 6 sama-sama bisa dibagi 2, maka x sama dengan min 2 per 3. Nah, maka nilai x sama dengan min 2 per 3 ini akan kita uji ke dalam gx dan hx. sehingga, sehingga, nah, kita uji, nah, kita punya gx, nah, kita punya gx, yaitu sama dengan 4x dikurangi 2. Nah, maka g min 2 per 3, ini sama dengan 4 dikali min 2 per 3, dikurangi 2. Nah, maka hasilnya sama dengan min 14 per 3. Nah, lalu, yang kedua kita uji, nah, kita punya hx-nya sama dengan 2x dikurangi 6, nah, maka h min 2 per 3, ini sama dengan 2 dikali min 2 per 3, dikurangi 6. Nah, maka sama dengan min 22 per 3, nah, ini kan yang atasnya bilangan genap, ini min 22-nya juga bilangan genap. Karena sama-sama genap, maka x sama dengan min 2 per 3 memenuhi. Maka, himpunan penyelesaiannya, yaitu min 2, min 1 per 3, dan min 2 per 3. Nah, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Terima kasih telah menonton!